Terus bagaimana sekarang supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik buat kita Kita menjadi orang yang paling baik puasanya Ada dua syarat Ada dua syarat agar puasa kita menjadi puasa yang paling baik selama hidup kita Bahkan lebih baik dari orang lain Yang pertama, berpuasa karena atas dasar iman dan ikhtisaban Bukan karena ikut-ikutan Karena ada di masyarakat kita yang puasanya itu karena gak enak Opo-opo, poso Yo, gak enak Tongo poso kakti, poso gak poso Jadi puasa karena tetangganya puasa semua Kenapa puasa semua? Ya, kalau gak puasa gak dikasih makan sama orang tua Ya terpaksa puasa Orang-orang yang seperti ini Ramadannya gak ada makna buat dia Hanya mendapatkan lapar dan haus Rasulullah SAW dalam hadith Rwait Bukhari Muslim Beliau mengatakan Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena imanan Karena iman Karena dia beriman Allah perintahkan kepada dia berpuasa Kau kenapa puasa? Allah nyuruh aku puasa Tahu dari mana kau Allah Nyuruh kau puasa Apa kau gak baca firman Allah? Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaikumusia Kama kutiba ala ladina muqabdikum Ikhtisaban Kenapa kau puasa? Ya aku nih hamba Aku nih mudab Aku ingin dapat pahala dari Allah SWT Apa ada orang bekerja di dunia ini Tidak mengharapkan imbalan Ada yang jadi pegawai negeri Enggak mengharapkan imbalan Ada gak? Ada yang bekerja di warung Enggak mengharapkan imbalan Saya kerja di warung ini Ya karena ikhlas SWT aja Ada Enggak bisa membohongi diri kita Allah menawarkan kepada kita Allah tawarkan babu rayyan Kalian memasuk surga di pintu rayyan Nih Allah sediakan Surga Allah tawarkan Tapi kadangkala kata-kata surga ini Tidak menggerakkan hati kita Surga usaha Coba fulus Barang siapa yang berpuasa karena iman Dan dikasih fulus Anggaplah masjid Kalau sholat ke masjid Dapat uang 200 ribu Kira-kira masjid at-taqwa penuh Padahal Allah kasih lebih dari 200 ribu Kata Allah yang ada di dirimu habis Yang ada di sisi Allah Itu yang kekal dan abadi Kembali kita nih Ihtisaban apa yang diharapsi dari Allah SWT Al-Khattabi Rahimahullah SWT Menyebutkan Ihtisaban Apa maknanya ihtisaban Mengharapkan bahala itu Ay azimatan Yaitu tekat Dan semangat dia berpuasa Wahua an yasumahu Ala makna ragbah Fi thawabih Tibatan nafsuhu Bidhalika Ghaira mustadhkilin Lisyamihi Wala mustadhilin Di ayyami Kata dulu Kata Al-Khattabi Orang ini berpuasa Karena dia mengharapkan Dia bertekad Berambisi untuk mendapatkan Bahaya dari Allah SWT Jiwanya Penuh dengan ketenangan Baik dia Dia tidak merasakan panjang Hari-hari Ramadan Jam Di Ramadan itu Anda bisa bayangkan Kita di Indonesia ini Nikmat sekali Saya punya teman di Eropa Saya tanya Berapa Lama kalian berpuasa di sana Kata dia Antara maghrib sama subuh Tiga jam Antara maghrib sama subuh Jumat tiga jam Jadi berapa jam mereka berpuasa 21 jam Tapi Hitungannya tentu berbeda Dengan yang puasa 12 jam Namun karena Iman dan wahtisaban Tidak ada merasa berat Kalau Allah suruh dia Berbuka Umpamanya Kalau Ramadan ini Dua bulan Dia akan berpuasa Dua bulan Karena dia Iman dan wahtisaban Bayangkan orang yang bekerja Karena ikhtisaban Dari pagi sampai sore Bekerja Pernah dia merasa Capek bekerja Enggak Bahkan dia kalau Tidak bekerja Anak kalau tidak bekerja Tidak dapat puluh Maka anak terpaksa Bekerja Tapi akhirnya menjadi Satu rutinitas Yang dia merasakan Nikmat dengan pekerjaan dia Maka itu yang kita harapkan Imanan wahtisaban Kalau seorang berpuasa Karena imanan wahtisaban Selasai Waktunya tidak akan Dihabiskan untuk Ngabuburit Apa bahasa Banyuanginya Ngabuburit Nyare malam Bahasa meturun Cari malam Ada disini yang kerjain Cari malam Sore Pasang sepeda motornya Kemana bang Tenang Cari malam Mau dicari dimana Itu malam Di alun-alun Enggak ada Malam itu akan datang Sendir Cuma karena dia Merasa berat Di rumah Ya Allah Ngapain disini Nunggu berbuka Dihitung jam Taruh depannya Masya Allah Sik lama Dia lihat lagi Allah Bertidur Dibangunkan Lihat jam Masih jam 2 Dia harapan Bangun jam 5 Ada orang-orang Yang tidur Habis gohor Kepingin bangun jam berapa Jam 5 Supaya gak panjang Puasanya Allahu Akbar Dan ada orang Yang puasa setengah hari Habis subuh Bismillah Bangun duhur Bang Duhur bang Oh Allah Tujur lah Asar dibangun Subhanallah Kenapa? Karena gak ada Ihtisaban dari dia Sehingga puasa dia Benar-benar Berat Antun bisa bayangkan Orang yang puasa Karena terpaksa Ada enak Orang yang bekerja Karena terpaksa Susah Melarat Bahkan Biasanya orang Seperti ini Dapat 10 hari Berhenti puasa Na'udhu billah Tahun ini Kayaknya Ramadan kita Berbeda Dulu Warung itu Masih malu-malu Tapi tahun ini Na'udhu billah Dulu Masih ada yang malu Dikasih kain Tanya yang jualan Orang islam Apa orang kafir Orang islam Tanya yang beli Orang islam Apa orang kafir Subhanallah Kenapa? Karena mereka merasa Berat Ada yang cuma Puasa hari pertama Malam pertama Semangat ke masjid Masya Allah Terawih full masjid Masjid Attaqwa sekarang Tinggal berapa Masih banyak Berkurang Apa bertambah Bertambah Maju Nah Softnya bertambah Maju Kita akan Perhatikan Sekarang Adab-adab Yang diajarkan oleh Rasul Agar kita Di bulan Ramadan Mendapatkan Takwa itu Bukan mendapatkan Lapa Coba kita Pajari Satu persatu Adab-adab Beberapa Kita akan Pajari Yang pertama Mensegerakan Berbuka Adab Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Mengatakan Orang itu Akan berada Akan senantiasa Berada Di atas Kebenaran Selama Mereka Mensegerakan Berbuka Jadi ketika Adhan dikemandangkan Langsung Berbuka Subhanallah Itu Ada Tapi Coba Ada apa Di balik Adab itu Apa kita Sekedar Yaudah Bagus Kalau Segera Berbuka Ibn Najib Dalam Kitabnya Lataiful Ma'arif Itu kitab Yang Azim Belum Menceritakan Bagaimana Ibadah Kuasa Ini Bisa Membuat Orang Itu Benar-benar Bertakwa Ketika Berbuka Pun Dia Bertakwa Ketika Waktu Makan Dia Bertakwa Dia Mengatakan Fasa'im Taraka Syahawatihi Lillahi Bin Nahar Taqarruban Ilallahi Ta'ala Wata'atan Lahu Seorang Muslim Ketika Berpuasa Dia Meninggalkan Makan Dan Minum Dan Syahwat Dia Sepanjang Hari Karena Allah Kenapa Kau Tidak Makan Allah Yang Nyuruh Aku Dia Bersegera Berbuka Kenapa Karena Allah Yang Nyuruh Dia Cepat Berbuka Kau Kenapa Berbuka Allah Nyuruh Aku Cepat Berbuka Maka Aku Berbuka Lalu Dikatakan Dia Tidak Meninggalkan Makan Kecuali Karena Perintah Allah Dan Dia Tidak Makan Kecuali Karena Perintah Allah Jadi Makan Dan Meninggalkan Makan Dia Karena Allah Jala Jala Bukan Karena Syahwat Bukan Karena Aku Memang Kepingin Makan Bukan Kemudian Dikatakan Dia Taat Kepada Allah Ketika Berpuasa Dan Ketika Berbuka Rasul S.A.W. Melarang Kita Menyambung Puasa Tidak Boleh Kita Puasa Dua Hari Tidak Makan Tiga Hari Tidak Makan Tidak Berbuka Dengan Kurma Ini Perintah Nabi Kalau Dikatakan Ustaz Ya Karena Di masa Nabi Yang ada Cuma Kurma Tidak Di masa Nabi Itu Banyak Makanan Itu Banyak Dan Makanan Yang Enak Enak Juga Ada Tapi Nabi Mengajurkan Kepada Para Sahabat Yang Berbuka Apa Tamer Oke Tidak Wajib Tapi Usahakan Kita Berbuka Kurma Sehingga Tadkala Kita Makan Kita Ingat Siapa Rasulullah Sallallahu 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 Subhanallah Nabi Ini Makan Kurma Ketika Kurma Lalu Beliau Mengatakan Kalau Enggak ada Kurma Bukanya Roti Apa Kalau Enggak ada Kurma Bukanya Roti Nabi Mengatakan Hendak Berbuka Air Minum Air Fainnahu Pahur Air Itu Membersihkan Subhanallah Ini Sunnah Alhamdulillah Antum Punya Dua Punya Air Dan Punya Kurma Masya Allah Antum Orang Kaya Kaya Hati Insya Baik Kalau Kita Lihat Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Berbuka Kurma Karena Maksudnya Berbuka Itu Bukan Balas Kendam Maksudnya Berbuka Itu Bukan Hendak Menggantikan Yang Tadi Siang Gak Dimakan Anda Mau Makan Sekarang Sehingga Pesen Sama Istrinya Tolong Ya Inti Lihat Di Depan Kamu Harap Itu Orang Yang Jualan Inti Beli Semua Satu Satu Anda Kepingin Makan Semua Yang Ada Di Jalan Ada Orang Yang Ketika Berbuka Meja Makannya Full Ada Kolak Es Campur Es Degan Kamir Apa lagi Di Banyuangnya Apa favoritnya Roti Maria Masya Allah Sama Gulik Dia Berdiri Depan Masya Allah Kata Dia Eh Adhan Coba Kita Lihat Sudah Adhan Belum Yang Dipikirkan Itu Perutnya Terus Kemudian Solat Kemudian Solat Rasul Kita Ingat Dengan Sabda Rasul Orang Yang Berpuasa Memiliki Dua Kegembiraan Kebahagiaan Takkala Dia Berbuka Dan Kebahagiaan Takkala Berjumpa Allah Kita Bahagia Berjumpa Allah Di mana Kita Berjumpa Dengan Allah Di Dunia Nanti Berjumpa Dengan Allah Di Akhirat Kebahagiaan Lebih Sempurna Jadi Takkala Kita Berbuka Aku Mau Berjumpa Dengan Allah Selesai Makan Beramat Allahu Akbar Bukan Langsung Makan Semuanya Setelah Itu Bersendawan Habili Tepuk Perutnya Huzin Cuma Itu Yang Dia Katakan Kita Lihat Yang Ketiga Adab Berdoa Ketika Berbuka Kita Lihat Orang Yang Berbuka Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Orang Yang Berkuasa Ketika Berbuka Mungkin 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 Dimejam Tidak Masalah Dia Di depannya Bismillah Allah Ini Waktu Berdoa Kita Lihat Ayat Tentang Doa Itu Turun Di Tengah Ayat Puasa Terus Terus Nanti Di bawah Allah Mengatakan Kalau orang-orang Bertanya Tentang Aku Muhammad Maka Sesungguhnya Aku Dekat Ini Ramadan Ketika Kita Mau Berbuka Ibu-ibu Jangan Sibuk Di dapur Goreng Terus Goreng Bilang Sama Suaminya Bang Ini Kan Bulan Ramadan Bulan Puasa Bukan Bulan Yoko Bukan Bulan Makan Kenapa Kita Kok Disibukkan Ketika Mau Berbuka Istri Sibuk Dengan Itu Kapan Dia Berdoa Sambil Goreng Kan Bisa Ya Gak Bapalah Kalau Memang Harus Seperti Itu Silahkan Tapi Ingat Orang Yang Mau Berbuka Itu Waktunya Berdoa Ketika Dia Nggak Makan Dengan Nama Siapa Dia Makan Dengan Nama Allah Bismillah Allah Waktunya Ketika Selesai Makan Ya Dianjurkan Berdoa Zahab Zama Wabtallatil Uruh Wathabatal Aju InsyaAllah Allah Terus Yang Dia Sebutkan Karena Dia Hamba Allah Sibhanahu Ta'ala Selesai Makan Siapa Yang Dia Sebutkan Alhamdulillah Allah Lagi Yang Dia Sebutkan Karena Memang Ibadah Kuasa Ini Mengajarkan Kita Semuanya Milik Allah Sibhanahu Ta'ala Mengatakala Mau Berbuka Ingat Disitu Kita Banyak Berdoa Manfaatkan Waktu Untuk Berdoa Mungkin Selama Ini Kita Sibuk Waktu Kita Kuasa Yang Nonton TV Baik Selesai Kita Adep Adep Saur Yang Yang Keempat Dianjurkan Sahur Sahurnya Apa Nabi Menyuruh Sahur Kurma Juga Dan Nabi Menyuruh Sahur Walaupun Air lah Kau Minum Pokoknya Sahur Kenapa Beliau Mengatakan Fa'inna Fissahuri Barakah Dimakan Sahur Itu Ada Berkah Berkahnya Bukan Cuma Makanannya Berkah Waktunya Waktu Sahur Bukan Waktu Malam Tapi Waktu Mendekat Subuh Ketika Itu Waktu Istighfar Allah Bercerita Tentang Penghuni Surga Apa Kata Allah Dan Di Waktu Sahur Mereka Beristighfar Maka Kita Sahur Bukan Hanya Mau Makan Bukan Ya Allah Di Waktu Berkah Sambil Nunggu Mungkin Istrinya Lagi Nyiapin Makanan Duduk Ketika Sahur Jangan Berfikir Menggantikan Sehari Yang Dia Tidak Makan Saya Ini Gak Makan Dari Jam 5 Sampai Jam 5 Seper 4 Berarti Harus Makan Berapa Piring Ada Orang Yang Makan Ini Makan Itu Sekalian Ramadan Ini Bukan Bulan Makan Tapi Bulan Puasa Maka Para Ustadz Mengatakan Seharusnya Di bulan Ramadan Ini Harga Makanan Itu Turun Karena Orang Islam Yang jumlahnya 200 juta Di Indonesia Sedang Puasa Mereka Mengurangi Makan Dan Bidu Tidak Menambah Makan Tapi Sebaliknya Di bulan Ramadan Ternyata Harga Makanan Semakin Nah Kemudian Di bulan Ramadan Kita Dianjurkan Bersedekah Itu Ada Kita Tidak Mengatakan Wajib Nah Enggak Wajib Hantum Enggak Bersedekah Terserah Hantum Allah Enggak Butuh Sedekah Tapi Kita Yang Butuh Karena Sedekah Itu Untuk Menyujikan Jiwa Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Kana Ajwadan Nas Beliau Adalah Orang Yang Paling Dermawal Wa Kana Ajwadan Mayakun Fi Ramadan Beliau Lebih Dermawal Lagi Kapan Ketika Ramawal Ketika Berjumpa Dengan Jibril Ketika Belajar Al-Quran Dengan Jibril Ketika Tadarus Dengan Jibril Beliau Tambah Baik Bahkan Rasul Itu Lebih Baik Daripada Rih Al-Mursalah Daripada Angin Yang Ditiupkan Semua Dapat Kebaikan Rasul Orang Kafir Pun Dapat Nabi Kita Maka Dibilang Ramadhan Kita Ini Kalau Punya Rizki Bismillah Di rumah Istilah Dimasak Ya Allah Dik Tolong Separuh Kirim ke Masjid Ana Mau Buka Separuh Aja Disini Kita Mendidik Jiwa Kita Kirim Ke Masjid Buat Orang Orang Agar Mereka Merasakan Apa yang Kita Makan Buat Orang Orang Miskin Kirim Kemudian Di Akhir Ramadan Kita Disuruh Untuk Zakat Fitrah Zakat Fitrah Itu Untuk Melatih Jiwa Kita Kemudian Sholat Terawih Itu Juga Untuk Melatih Jiwa Kita Puasa Tanpa Sholat Terawih Sah 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 Tapi Termasuk Adab Agar Kita Ramadan Menjadi Orang Yang Bertakwa Jangan Tinggalkan Terawih Orang Yang Kerja Kesian Memang Kita Lihat Ada Sudara-sudara Kita Yang Ikut Orang Sehingga Karena Ikut Orang Ketika Terawih Dia Tidak Bisa Ikut Terawih Bagaimana Dia Dia Bisa Terawih Tidak Harus Di Mescid Tidak Harus Berjamaan Terawih Itu Bisa Sendirian Malam Hari Sebelum Tidur Dia Terawih Ya Mau 23 Mau 17 Mau 11 Mau 9 Mau 7 Mau 5 Pokoknya Berusaha Untuk Terawih Dia Menjaga Sholat Malam Dia Karena Itu Termasuk Adab Hiburan Ramadan Untuk Mendidik Kita Kalau Kita Ini Hambanya Allah Lalu Iktikaf Termasuk Adab Ada Orang-orang Yang Ramadan Subhanallah 350 hari Sibuk Dengan Dunianya Pas 10 hari Terakhir Apa yang dikerjakan Lebih Sibuk Dengan Dunia Pasar Lebih Rame Kapan 10 hari Terakhir Ibu-ibu Lebih Sibuk Bikin Kue Kapan 10 hari Terakhir Padahal Puncak Ramadan Itu Kapan 10 hari Terakhir Malam Likuran Itu Jemaah Itu yang Diharapkan Disitu Ada Laylatul Orang Yang Tidak Pernah Itikaf Selama Hidupnya Tahun Ini Itikaf Gak Bisa 10 hari Ya Malam-malam Ganjil Gak Bisa Malam-malam Ganjil Ya Pokok 25 Ke Atas 25 Itikaf Gak Baga Kita Itikaf Masuk Kesini Pas Buka Anak Masuk Sebelum Berbuka Sampai Sahur Cobain Rasakan Bagaimana Kita Ini Berpisah Dengan Dunia Berpisah Dengan Keluarga Kita Karena Nanti Kita Akan Berpisah Selama Lamanya Dengan Mereka Sekarang Kita Berpisah Dan Masih Banyak Adab-adab Yang Lainnya Kita Masuk Ke syarat Yang kedua Kita Selesaikan Dengan Syarat Yang kedua Ini Agar Ramadan Ini Bisa Menjadi Lebih Baik Buat Kita Meninggalkan Kemaksiatan Jadi Kalau Ramadan Tetap Berbuat Dosa Tetap Ngomongnya Tidak Enak Tetap Berburu Sangka Dengan Orang Tetap Mengumpang Maka Tidak Ada Artinya Dari Puasa Dia Oke Sah Puasa Dia Tidak Batal Tidak Batal Memang Kita Tau Ngomongin Orang Tidak Membatalkan Puasa Kita Tau Melihat Kemaksiatan Mungkin Tidak Membatalkan Puasa Nah Puasanya Tidak Batal Tapi Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Barang Siapa Yang ketika Puasa Tidak Meninggalkan Ucapan Ucapan Palsu Dan Perbuatan Perbuatan Palsu Nipu Orang Bohongin Orang Ngomongin Orang Maka Allah Tidak Butuh Dengan Puasa Dia Tidak Butuh Kenapa Yang namanya Berbohong Ini Sebelum Bulan Puasa Itu Sudah Haram Yang Namanya Makan Burma Makan Es Campur Apa Aja Itu Sebelum Ramadan Halal Ketika Ramadan Kita Tinggalkan Yang Halal Yang Haram Kita Lakukan Maka Nggak Kegunaan Kemudian Rasul Sallallahu Pernah Ditanya Oleh Seorang Lelaki Ayul Mujahidina A'zamu Ajran Ya Rasulullah Mujahid Mana yang Paling Besar Pahalanya Wahai Rasulullah Apa Kata Rasulullah Sallallam Yang Paling Banyak Zikirnya Kepada Allah Lalu Ditanya Rasulullah Sallam Orang Puasa Mana yang Paling Baik Kata Rasul Sallallam Orang Yang Paling Banyak Zikirnya Maka Zikir Tadi Itulah Amalan Amalan Kita Sebelum Berbuka Ketika Saur Ketika Berkendaraan Kita Baca Bismillah Masuk Masjid Baca Bismillah Terus Kita Berbikir Di bulan Ramadan Ini Insyaallah Puasa Kita Akan Jadi Puasa Yang Terbaik Itu Yang Bisa Kita Kaji Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Menjadikan Kita Orang-orang Yang Bertakwa Mengampuni Dosa-dosa Kita Dan Memberikan Taufik Kepada Kita Untuk Bisa Kiam Untuk Kuasa Baik Taufik 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 Taufik